Kementerian Perhubungan mempersiapkan pelayanan dalam rangka mengantisipasi lonjakan penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru. Kementerian Perhubungan juga menyiapkan posko pengamanan. Apel yang dipimpin Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama pasukan gabungan TNI Polri, lebih dari 11 ribu petugas disiagakan di posko pengamanan di seluruh stasiun. Petugas tambahan juga disiapkan untuk memeriksa jalur kereta dan menjaga pintu perlintasan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan 57 persen tiket telah terjual dengan mayoritas tujuan Jawa serta Sumatera. Lonjakan penumpang mencapai 4 persen tahun ini. Sementara PT KAI menyiapkan perjalanan tambahan hingga 404 perjalanan. Perjalanan kereta api juga meningkat menjadi 404 perjalanan. Dan pengamanannya 11 ribu dan tiket sudah terjual 57 persen. Saya melihat hari-hari ini kita memang diminta oleh Presiden untuk meningkatkan layaran pandangan.